Di sebuah dusun terpencil, tepatnya di desa Yamagata, tinggallah sepasang suami istri serta anak-anaknya yang hidup di rumah sewaan kecil dan sempit. Keadaan hidup mereka pungpas-pasan. Situasi yang panas yang terjadi di Jepang pun semakin memperburu keadaan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka sangat sulit. Apalagi anggota keluarga mereka sekarang bertambah satu orang lagi, yaitu menantu mereka. Dia adalah Oshin. Oshin adalah sosok yang rajin dan bekerja keras. Namun perjalanan hidup Oshin dikatakan jauh dari kata bahagia, bahkan kehidupannya selalu dihiasi dengan derita dan air mata. Di mana cobaan hidup masih terus menghampiri hidupnya. Suatu hari, Oshin di fitnah mencuri uang sebesar 50 yen oleh adik iparnya. Sehingga ia dicacimaki, ditampar, dan disiksa. Bu, ibu, uang ku hilang 50 yen. Oshin, aku gak mau tahu. Uang ku harus kembali. Ini pasti Oshin yang mencurinya. Aku gak mau tahu loh, ibu. Uang ku harus kembali. Oshin ini pasti, ibu. Ini pasti Oshin. Oshin, uang hilang. Oshin, Oshin, panggil Oshin. Oshin sini kamu. Berani-beraninya kamu curi uang anakku. Tidak tahu diri kamu. Tidak, ibu. Saya selalu berusaha melakukan yang terbaik bagi keluarga ini. Lalu mertuanya menyuruh Oshin untuk menyiapkan makanan untuk semua anggota keluarga. Pergi. Dan kamu cepat masak untuk kami. Kamu sudah lapar. Dan jangan berani-berani kamu ulangi perbuatanmu hari ini ya. Tak tahu diuntung. Setelah Oshin selesai memasak, lalu ia menyiapkan makanan untuk seluruh keluarga dan mereka pun makan. Tetapi, Oshin dilarang makan bersama mereka bahkan menyuruhnya menjauh. Seperti biasanya, setelah anggota keluarga selesai makan, barulah ia boleh makan yang tersisa. Makanan apa ini? Tidak bisa disebut makanan ini. Oshin! Pasir! Pasir! Iya, ibu. Aku juga sakit perut. Perutku tiba-tiba sakit. Aduh, bu. Jangan-jangan Oshin merajuni kita ini. Ah, Oshin. Oshin, mama. Dasar menantu kurang ajar. Tidak tahu diuntung kamu. Tidak tahu diri. Kamu sudah kami tampung di rumah ini. Kami beri makan. Tapi kamu mau bunuh kami. Kamu marah ya. Kamu dendam. Perempuan tidak tahu diuntung. Karena mendengar keributan, datanglah suami Oshin dan Oshin pun mengadu perlakuan mertua dan adik iparnya. Tapi seperti biasa, suaminya tidak mendengarkan Oshin. Suaminya lebih percaya dan membela ibu dan adiknya. Bahkan, suami Oshin pun ikut memukulnya, menyeretnya keluar dari rumah dan kemudian mengusirnya. Merasa diperlakukan tidak manusiawi, dia melarikan diri di tengah cuaca bersalju. Dia sudah putus asa dan dia pun memutuskan untuk bunuh diri. Dan ketika dia hendak menghunuskan pedangnya, tiba-tiba seorang wanita merampas pedangnya dan merangkul Oshin. Wanita ini adalah seorang bakti wanita adven yang hendak menghadiri acara KPA BWA. Wanita tersebut membawa Oshin untuk pergi bersamanya. Oshin pun disambut dengan ramah oleh anggota KPA lainnya dan disana dia diperlakukan dengan sangat baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sahabat BWA ini membawa Oshin untuk tinggal bersamanya dan selalu menghadiri KPA BWA setiap minggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. bulan berganti bulan, Oshin tetap belajar Alkitab Sampai akhirnya Oshin menerima Yesus sebagai jurus selamatnya dan Oshin pun dibaptiskan. Oshin sangat berbahagia bersama dengan sahabat-sahabat BWA-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!